Buat teman-teman di sini yang jualan produk kesehatan dan sedang mencari inspirasi judul copywriting, tepat banget karena di video ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting untuk produk kesehatan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.it, media belajar digital marketing, digital technology, dan otomatisasi ini untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas ya inspirasi judul copywriting untuk produk kesehatan. Jadi kalau kamu di sini ingin menulis copy untuk produk kesehatan nih, dan kesulitan mencari judul copywriting yang efektif dan persuasif, kita akan bahas banyak di video ini. Jadi tanpa basi-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menulis produk kesehatan, ini sebenarnya adalah satu produk yang saya hindari, khususnya untuk iklan. Kenapa? Karena yang pertama, produk kesehatan itu terawan band teman-teman. Khususnya di Facebook sama Instagram ya. Jadi pemilihan katanya itu harus berhati-hati banget teman-teman. Jangan sampai over claim ya. Contohnya kayak gini misalkan, di tahlaini diskon ya, perut buncit kempes dalam hitungan adik tanpa perlu olahraga. Nah yang kayak gini teman-teman, kalau saya ya, ini nggak lama harusnya ke band ya. Kenapa? Karena Facebook sama Instagram itu sangat sensitif teman-teman. Jadi hati-hati ya dengan yang seperti ini. Makanya kalau saya lihat, ini kayaknya nggak menggunakan brand kita kan. Ini produk yang halaman yang baru buat. Nggak pakai brand tertentu. Karena mungkin dia juga tahu kalau yang seperti ini itu juga rawan band. Yang kedua, kalau kita lihat, superfood lambung sehat. Waktunya sembuh dengan cara ampuh. Nah, di sini mungkin bisa disebutkan ya. Sembuh dari apa? Misalkan, waktunya sembuh dari asam lambung dengan cara yang lebih ampuh. Nah, itu bisa dijadikan referensi ya. Karena kalau kita bilang waktunya sembuh, waktunya sembuh apa? Oke. Lambung dengan cara yang lebih ampuh. Misalnya ini ya. Waktunya sembuh dari asam lambung dengan cara yang lebih ampuh. Nah, mungkin bisa seperti ini. Ya. Terus di bagian sini, ini interest ya. Yang ada ya. Tidak ada yang ada ya. Ini interest. Kesehatan merupakan nikmat terbesar yang harus disyukuri. Oleh karena itu, buat teman-teman, 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 bapak dan ibu, oleh karena itu, buat, ini, kalau menurut saya sih ini buang aja ya. Langsung aja, buat bapak dan ibu yang mempunyai kejala samulambung, maka nutriflex solusinya. Satu-satunya serial terapi yang ampuh atasi berbagai kejala samulambung. Manfaat. Nah, ini ya. Kalau misalkan teman-teman menulis kopi untuk produk kesehatan, itu pastikan gunakan kata kayak membantu ya. Membantu apa? Jadi, misalkan nutriflex membantu mengurangi asam lambung atau membantu meredakan asam lambung. Atau membantu, 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 apa, membantu, saya buter-buter nih, membantu meredakan sakit batu. Nah, itu juga bisa. Jadi, ada kata kayak membantu. Jangan over claim ya. Nutriflex dapat, dapat menyembuhkan sakit batu ya. Nah, itu kata-kata yang biasanya kalau di Facebook itu rawan. Rawan B. Nah, di sini kita lihat ini adalah ini ya. Manfaatnya sama di sini adalah overnya ya. Jadi, ini contoh copywriting untuk produk kesehatan. Oke. Yang kedua, teman-teman, di sini ada sebar sehat bareng. Yang mana kalau kita lihat, ini opatnya tes mata ya. Ini contoh judulnya menggunakan comment headline, teman-teman. Ditambah over ya. Ada overnya ya. Ini contoh simpel banget ya, teman-teman. Cuma kayak gini aja. Buran beli, cuma di Tokopedia. Oke. Atau ini, ini yang asam urat sembuh. Cukup dua gelas sehari. Nah, ini yang harus hati-hati, teman-teman. Ya, biasanya kayak menggunakan emoticon ini, terus menggunakan kata-kata over claim seperti ini, itu biasanya rawan. Apalagi kalau misalkan kita di sini bilang jutaan orang telah memasakan kasihatnya. Jutaan itu berapa, teman-teman. Ya, alangkah baiknya kalau ditambahkan data. Atau misalkan produk ini sudah terjual berapa piece dan telah berkiris dari berapa lama. Itu bisa ditambahkan. Terus di sini ada ini yang laki-laki kan, membantu ya. Semua selalu membantu, teman-teman, untuk produk kesehatan. Jadi, kalau misalkan teman-teman menulis copy untuk produk kesehatan, gunakanlah kata membantu. Oke. Nah, kita sekarang mulai masuk, teman-teman. Gimana caranya menulis juta copywriting untuk produk kesehatan? Karena produk kesehatan itu terlalu banyak, teman-teman. Di sini saya ambil contoh produknya supplement diet. Contohnya seperti ini, misalkan. Yang pertama, kita menggunakan gurisi teatlan. Judul yang membuat orang penasaran. Contohnya seperti ini. Satu supplement ini bakal bantu kamu turun 2-5 kg dalam waktu 2 minggu. Lagi-lagi, selalu ada bantu. Dan ini sebenarnya opsional ya kalau saya. Karena kalau saya itu, saya agak serem-serem gitu sih kalau kita menjanjikan sesuatu. Turun 2-5 kg dalam waktu 2 minggu. Kenapa? Karena lagi-lagi kan tiap tubuh orang itu beda-beda. Jadi, ya harus kita sesuaikan dulu sih informasi yang kita mau sampaikan. Apakah benar-benar bisa enggak menurunkan gitu kan. Kalau pun bisa, datanya apa? Misalkan dari komposisinya. Nah, karena supplement ini terdiri dari apa yang terbukti apa. Itu juga bisa didapatkan. Atau ini contoh yang kedua. Ini alasan kenapa berat badan kamu sudah turun. Nah, ini cocok untuk judul-judul yang mau soft selling ya. Konten soft made. Misalkan, kamu bilang 3 alasan kenapa berat badan kamu sudah turun. Satu, seringkan nyemil yang manis-manis. Dua, mungkin jarang minum mana putih. Tiga, kamu enggak minum supplement ini. Nah, apa itu supplement ini? Nah, kamu jawabarkan. Jadi, bisa lebih ke soft selling. Yang mana kita jawabarkan dulu. Berikan informasi-informasi baru kita minta mereka beli. Ini contoh kursi TNL. Ataupun contohnya kedua. Fear headline. Judul yang menakut-nakuti, teman-teman. Contohnya kayak gini. Hati-hati, obesitas dapat mengakibatkan sulit bernapas. Ini ya enak juga sih dari imannya. Cuman ya, serem-serem gitu ya. Tapi pastikan harus disesuaikan ya. Jangan ditiru mentah-mentah. Atau contoh ini. Contohnya kedua. Yakin tubuh kamu enggak butuh asupan nutrisi harian. Nah, ini kan membuat orang menakut-nakuti ya. Kayak pakai kata-kata kayak hati-hati, waspada. Awas. Nah, itu sangat menunjukkan fear headline ya. Walaupun kalau misalkan enggak pakai kata-kata hati-hati, waspada. Awas, bisa enggak masih bisa. Contohnya kayak judul yang pernah saya buat untuk kelas cooperating. Tahun, contohnya judulnya kayak gini. Tahun 2023 kamu belum bisa cooperating. Siap-siap ketinggalan zaman. Itu kan juga contoh fear headline ya. Jadi, silakan di, ini ya teman-teman ya. Silakan disesuaikan juga dengan target pasar sama informasi yang kamu sampaikan. Tiga, teman-teman ada benefit deadline. Benefit deadline contohnya kayak gini. Badan lebih sehat. Nah, ini ada rimanya enak ya. Dan jantung lebih kuat dengan mengonsumsi suplemen bersertifikat. Nah, ini contoh benefit deadline. Untuk produk suplemen diet ini misalkan. Kalau misalkan ini enggak untuk diet ya. Ini lebih ke suplemen untuk nutrisi harian ya. Sama untuk jantung. Atau contoh lagi misalkan. Kalau kita ingin mengedepankan dari segi ekonomis ya. Kayak gini. Gratis ongkir plus metelan perut khusus pembelian hari ini. Nah, ini juga contoh fear headline teman-teman. Jadi, ya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan tipe judul ini. Boleh banget. Silakan diberikan manfaatnya. Atau ditunjukkan manfaat yang audiens bisa dapatkan. Yang keempat, selective headline. Contohnya kayak gini. Khusus Anda yang ingin turun berbeda-bedaan tapi enggak sempat olahraga. Nah, ini contoh judul yang menargetkan kayak pekerja kantoran mungkin. Yang ingin turun berbeda-bedaan tapi enggak ada waktu untuk olahraga. Ataupun pebisnis yang sibuk, ingin turun berbeda-bedaan tapi enggak ada waktu untuk olahraga. Nah, ini contoh selective headline untuk target market itu. Atau contoh yang kedua. Bagi Anda yang ingin punya berbeda-beda ideal layaknya artis internasional. Ini kayaknya cocok untuk millennial sih. Mungkin di sini bukan bagi Anda ya kalau millennial ya. Buat lo misalnya. Kan millennial lebih relevan dengan kata-kata kayak gitu. Buat lo yang ingin punya berbeda-beda ideal layaknya artis internasional. Contohnya bisa seperti. Dan yang kelima teman-teman. Oh, kelima pertanyaan headline ya kayak gini ya. Pertanyaan headline itu yang paling sering saya temui ya. Biasanya itu menanyakan kayak keinginannya sama masalahnya mereka apa. Contohnya kayak gini. Kamu sudah olahraga tapi berbeda-beda nggak kunjung turun. Tau. Olahraga kamu sudah diimbangi dengan asupan notisi harian. Nah, ini contoh beberapa pertanyaan headline teman-teman yang tentunya teman-teman bisa sesuaikan dengan target peserta teman-teman. Dan informasi apa yang mau teman-teman sampaikan. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada ide-ide lain atau konten yang dibahas. Silahkan tulis di kolom komen dan pastikan juga kamu subscribe channel ini. Terus aktifkan loncengnya juga teman-teman agar kamu selalu dapat informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation nih untuk tingkatkan omzet bisnis. Itu aja teman-teman dari video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.